Kita lanjutkan Sampai pada Penjelasan kita bahwa dalam bahasa Arab Antara dua fiil Itu ada Misah Ada an Tidak memungkinkan Kalau dalam bahasa Arab Kita mengatakan Kita bisa Bahasa Arab Bahasa Indonesia kan Yurid mau Yakro baca Yurid yakro Mau baca Tidak Yuridu An Yakro Itu dia Kalian Tantarnya Selanjutnya Seperti biasa Kita berikan kesempatan Pada Ibu Assalamualaikum Pak Guru Assalamualaikum Ya gimana Waalaikumsalam An ini apa An huruf Haruf Harpu Atau An sambung Harpu sambung Pertanyaannya harus Ditata ulang Pertanyaannya harus ditata ulang Pertanyaannya harus ditata ulang Apa itu Bagaimana Kalau Harp Pilihannya ada Apakah dia Harp Maka pertanyaannya Apakah dia Harp Atau Isim Atau Biil Begitu pertanyaannya Oh gitu Pertanyaannya Ini An Atau Harp Harap Atau Isim Atau Fiil Coba Ibu jawab Kira-kira Apa Orang saya nanya Kok Saya jawab Ibu boleh coba Ibu boleh coba Nanti kalau Ibu gagal Saya Aridu Yuridu An Ngapain itu An deket-deket Atau Ya Kroal Kur'an Coba Ibu Ditanya tadi Dijawab tadi An itu Harp Apa Isim Atau Fiil Iya Ibu pilih Satu aja Kalau An Isim Fiil Harp Kalau Fiil Kalau Deket Fiil Oke Bagus Kalau An itu Fiil Fiil Apa Bu Madin Apa Mudori Apa Amer Kalau Yakronya Jangan Ibu Jangan Fiakro Jangan Fiakro Ibu harus Konsisten Nanya An An Aja Yang dipikirkan Biasanya Kalau Ini Kalau Mati Gitu Kayak Pil Amer Kalau Mati Kalau Bisa Juga Pil Mudore Udah Jadi Kemungkinannya Itu Saya Lupa Jadinya Coba Pertama Ibu Bapak Ilmu Kita Yang Lama Putri Yang Pertama Apa Bu Yang Pertama Apa Bu Yang Lama Dilupakan Astagfirullah Jangan Makanya Itulah Yang Lama Malah Dilupakan Ibu Yang Harus Jawab Berdasarkan Ilmu Yang Sudah Oh Yang Katanya Tiga Huruf Itu Justru Itu Saya Lupa Semua Yang Jaman Purba Jaman Dulu Surajim Oh Iya Itulah Resikonya Kalau Nambah Terus Yang Lama Enggak Diurusin Iya Astagfirullah Lazim Padahal Dulu Saya Apal Banget Itu Tiga Tiga Yang Pertama Menunjukkan Apa Menunjukkan Perbuatan Apakah An Ini Menunjukkan Perbuatan Bu Iya Perbuatan Apa Perbuatan Yang Ditujukan Tataan Ingin Jangan Jangan Begitu Bu Suryana Ibu Kalau Tidak Fokus Nanti Akan Menyebabkan Kegagalan Memahami Tadi Kan Yang Ditanyakan Adalah An Yang Ditanyakan Ibu Jangan Jalan Jalan Ke Yang Lain Tuh Saya Tutup Ayo Apa Perbuatannya Disitu Membaca Astagfirullah Ibu Ibu Fokus Ke Yang Ibu Tanyakan Ibu Fokus Yang Saya Tanyain Itu Sudah Saya Bantu Yang Ibu Tidak Tanyakan Saya Tutupi Fokus Ke Itu Aja Tidak Blonde Connect Apa Oke Kalau Begitu Nanti Kalau Ibu Sudah Connect Siap Mendiskusikan Apa Ibu Tanyakan Baru Kita Pahas Blonde Connect Ini Baik Ibu Yang Lain Terus Kalian Mari Kita Lanjutkan Bahkan Yang Ingin Berpartisipasi Berlatih Seperti Biasa Yang Baru Yang Baru Muncul Itu Akan Diberikan Alat Bantu Pas Sakal Pada Kata Tetapi Kalau Sudah Muncul Dianggap Bisa Biasa Itu Biasanya Tidak Ada Sakal Silahkan Ibu Ibu Sekalian Siapa Yang Akan Memulai Saya Pak Guru Silahkan Bu Yanti Silahkan Oke Yang Nomor Satu Faridun Yuridu An Yakro Al Quran Iya Bagus Apa Mananya Ibu Farid Ingin Atau Hendak Membaca Al-Quran Iya Bagus Yang Kedua Silahkan Ras Silahkan Bu Ras Sa'idatun Tuhibbu Antah Dura Nuhad Dura Tal Ya Bagus Apa Ada Yang Belum Terpahami Disitu Sudah Sa'idah Nyonya Pak Guru Itu nama 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 Sa'idah Nama Ya silahkan Sudah Pak Guru Oh ini diartikan ya Sa'idah Ingin Menghadiri Ceramah Hari ini Iya Oke Bagus Ibu Ras Atau Ibu-ibu Yang lain Kalau Kita Sebut Nama Perempuan Dengan Takmar Putah Itu apa Ilmunya Tidak Tidak Bertanmin Oh iya Iya Pak Guru Lupa Sa'idah Itu kan Seperti Khadijah Iya Khadijah Gitu kan Iya Baca lagi ya Pak Guru Iya Sa'idah Duhibbu Antah Dura Muhad Dura Tal Ya Bagus Berikutnya Yang ketiga Siapa berikutnya Silahkan Bu Sufeni Ana As'a 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 Ana As'a Lian Lian An Biha Lian Anbiha Bil Imtihani Iya Oke Pak Apa ada yang Belum terpahami Disitu Itu yang As'a As'a Apa as'a Pak Guru Kalau melihat Dari Lahiriah Kalau melihat Dari Tanda Lahiriah Itu Ibu Melihat Grup apa Terakhir Disitu Alif Alif Bengkok Alif Itu temannya Baris apa Bu Fath Iya Berarti Bacanya Bagaimana As'a Iya Ada lagi Yang belum Terpahami Disitu Sudah Iya Baik Silahkan Apa Maknanya Saya berusaha Supaya Lulus Dalam Ujian Iya Bagus Yang bermakna Lulus Yang mana Ambiha Coba Diperhatikan Lagi Hurufnya Semampunya Semampunya Iya Apa Yang bermakna Lulus Ambiha Ibu Kalau disebut Dengan huruf Pak Itu ada Giginya Enggak Bu Kalau disebut Dengan Kalau Satu kata lain Saya ubah Pertanyaannya Kalau kita Mengatakan I Dalam Kaitan Anji H Gimana Ibu Anji H Oke Bagus Jadi Sudah Disadari Bukan Bak Bagaimana Jadinya Ibu Ibu Yang lain Ada Yang Merasa Kita Pernah Enggak Membaca Kata Yang bermakna Lulus Jahat Mana Ini Kalau kita Lihat Kayaknya Sudah Pernah Karena Enggak Ada Baris Anjaha 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 Dimana Kita Ketemu Anjaha Bukan Anjiha Ada Di Kamus Di Kamus Mana Bu Sri Pujowati Di 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 Najaha Di Nomor 30 Di Buku Kita Ya Bu Ya Najaha Di Buku Kita Ya Bu Ya Yahoo Ya Tolong Bantu Supaya Bu Supaya Ini Diarahkan Ke Bagian Tersebut Di Halaman Berapa Nomor Berapa Halaman 155 155 Bukan Nomor 244 Ya Sudah Ketemu Bu Supeni 100 Berapa 44 230 200 230 230 230 Di Alaman 155 Di Buku Di Buku Apa Bu Di Buku Berapa Di Di Alaman 155 Ya Di Belakang Nomor 230 Najaha Yang Jahu Ya Najaha Yang Jahu Menang Tindus Sudah Sudah Ya Silahkan Dapat Ilmu Baru Kayak Dapat Baju Baru Silahkan Dipakai Karena Gembira Gitu Gitu Silahkan Dipaca Perpotong Bu Perpotong Terpotong Anak 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 Terus Anak As A Lian Anjaha Fil Im Tihani Ya Kalau dipotong Bukan Fil Jadinya Fi Al Im Tihani Kenapa Perlu Punya Dua versi Ini Kira-kira Ibu-ibu Sekalian Supaya Kita Kalau Menyukai Suatu Makanan Kira-kira Bukan Hanya Yang Manis Sehingga Kita Tidak Tempat Menikmati Yang Asin Maka Ini Perlu Perpotong Iya Kalau Disambung Juga Iya Silahkan Sekali Lagi Dengan Cara Biasa Sekarang Cara Biasa Tidak Dipotong Potong Tadi Ini Artinya Kan Dipotong Lancar Enggak Dipotong Masih Lancar Coba Ulang Lagi Perpotong Sekarang Ana As'a Lian An Jaha Fi Al Imtihani Oke Seperti Dia Sekarang Ana As'a Ana As'a Ana As'a Lian Ajaha Lian Ajaha Fil Imtihani Nah Kelihatan Masih ada Ganjalan Lagi Kalau Bahasanya Itu Kalau Nyapu Ini Masih Ada Itunya Pasir Pasir Coba Latih Lian An Jah Lian An Jah Iya Begitu Ana As'a Lian Ajah Lian An Jah Fil Imtihani Oke Iya Kita lanjutkan Berikutnya Saya Pak Ustaz Saya Ustaz Belum Jadi Ustaz Saya Ustaz Seorang Guru Bahasa Kalau DLB Itu Begitu Bu Itu Bermula Dari Pernyataan Semua Ustaz DLB Itu Bag Baik Semua Ustaz DLB Itu Baik Kecuali Pak Erta Maka Setelah itu Mengeluarkan Diri Dari Ustaz Supaya Tidak Pakai Kecuali Jadi hari ini Siapapun Juga Belajar DLB Akan Berkata Semua Ustaz DLB Itu Baik Nah Gitu Kalau ada yang Nanya Pak Erta Gimana Dia Bukan Ustaz Dia Hanya Bahasa Alhamdulillah Antituridina Antat Bihuni Bihunat To'am Mak Iya Bagus Ada yang Belum terpahami Di situ Ibu Antat Bihuna Bihuna Bihana Penadayanya Ini Antat Antat Bahana Ibu Paham Apa Maksudnya Ini kan Makan Ya Pak Ustaz Yang mana Yang makan 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 To'ama Makan T'at Bahu T'at Bah T'at Bah Apa Ini Ada yang Belum Dipahami Iya Ini T'at Bah Kan ada Ya Pak Guru Saya ulangi Lagi ya Pertanyaannya Mudah-mudahan Ibu bisa Memahami Arah Pertanyaannya Apa Apa Ada yang Ibu Belum Paham Artinya Oh Matinya Bisa Insyaallah Ya Iya Apa Artinya Ibu Kamu Kamu Ibu paham Kalau Ibu berbahasa Indonesia begitu Paham maksudnya Oh kamu akan Kamu ingin Akan memasak makanan gitu ya Pak Pak Guru Ibu paham kalau Ibu berbahasa Indonesia begitu Iya Coba saya ingin dengar bahasa Indonesia Ibu Kamu akan memasak Kamu ingin Akan memasak makanan Akan memasak makanan gitu Iya Saya kalau dengerin Ibu Itu terasa aneh Seperti orang Arab Yang jalan-jalan ke Bogor Dalam bahasa Arab itu Ada namanya Madin Ada namanya Mudori Madin itu punya ikatan dengan waktu Mudori itu punya ikatan dengan waktu Tapi kalau dalam bahasa Indonesia Yang namanya kata kerja dalam bahasa Indonesia itu Gak ada Mau kemarin ya makan Mau kemarin ya masak Mau besok ya masak Mau lusa juga masak Gak usah pakai ingin lagi ya Gak usah pakai ingin lagi ya Jadi kamu akan memasak makanan Ibu belum ini ya Belum Belum Apa namanya Keluknya belum dapat ya Keluknya gitu ya Makanya Rekman bingung Makanya mau tanya Pak Buru Ya boleh Kalau Ibu mau bertanya Silahkan Silahkan diajukan pertanyaannya Turidina Gak di itu ya Inginnya itu Gak di ucapkan gitu ya Bagaimana Jadi kamu akan memasak makanan Kalau bagaimana Kalau gini Kita tanya ke Ibu Yang bermakna akan itu Yang mana Ibu Yang bermakna akan itu Yang mana Ibu Tatbahuna ya Tatbahuna Saya tulis ya Ibu Supaya meminimalisir Kesalahpahaman ya Eh memasak itu Makan memasak Ini turidui Akan memasak Ini Ibu Yang berarti ini yang mana Turidina Akan turidina ya Akan turidui Ini 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 Yang Ibu tadi ucap ini Ini Akan Itu arti kata Yang mana itu Di Pimodoro itu Nah itu dia Yang saya bilang Itu tadi Ibu itu seperti Orang Arab Yang lagi main Ke Puncak Main ke Bogor Orang Indonesia Gitu orang Indonesia Gitu ya Gak menggunakan ini Otomatis Orang Indonesia Akan menggunakan ini Ketika ada Keperluan Menggunakan ini Jadi kalau orang Indonesia Masak Memasak Aja Kalau dia Ingin mengatakan Bahwa Gitu ya Ingin menekankan Bahwa itu Sudah terjadi Dia akan mengatakan Sudah Tapi orang Indonesia Kemarin Saya makan Sudah 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 selesai kan Orang Indonesia Besok Kita makan Bareng lagi Yuk Tengah kan Pelan-pelan Ya Namanya juga Belum Belum Terjadi Baru ingin Aja ya Untuk membantu Untuk membantu Ibu Memahami Bagaimana Tetapkan Pemahaman Dengan bahasa Indonesia Jadi kita ini Bukan mesin terjemah Bukan terjemah Yang setiap kata Setiap kata Muncul Jadi Setiap kali ada Wa Dan Setiap kali Wa Wa Jadinya Dandan Setiap kali Pak Jadinya maka Kita coba ya Dengarkan Teman-teman yang lain Silahkan Bu Ros Nomor 4 ini Nomor 4 Kamu ingin Memasak makanan Ibu Sri Bisa didengarkan Yang tadi Ibu Sri Pujo Iya betul Pak Coba diulang Saya akan Pak Kamu Kamu ingin Memasak makanan Iya kan Saya paham kan Orang Indonesia Kalau berkata begitu Iya Ini ada akannya Karena Timodori Jadi Akan Ini biasa ya Udah biasa ya Kalau Atas pertimbangan Karena dia Mudori Nanti kan bisa nanya Ya kan Mudori Bukan cuma Akan Iya Iya kan Iya Maka kita bisa Kita memahami Perbedaan antara Bahasa Arab Dan bahasa Indonesia Supaya ketika kita Berbahasa Indonesia Ya kita pakai Aturan bahasa Indonesia Begitu juga Kira-kira ya Sebaliknya Kalau kita nanti Berbahasa Arab Kita akan pakai Aturan bahasa Arab Contohnya apa Orang Indonesia Biasa Mengatakan apa Saya ingin Masak Biasa orang Indonesia Tetapi Kalau dalam bahasa Arab Yang bermakna Ingin Kemudian yang bermakna Memasak itu Tidak boleh langsung Harus diselingi Dengan An Oh iya Gitu Ini supaya Apa Ibu-ibu Bapak sekalian Jadi kita menyadari Keberadaan kita Bahwa namanya Orang Berlajar bahasa Arab Itu Berbahasa Arab Itu Bukan sekedar Memindahkan Kata Arab Kedalam bahasa Indonesia Atau sebaliknya Bukan sekedar Mindahin Kata Indonesia Menjadi Bahasa Arab Tetapi kita Menggunakan Kebiasaan Kita menggunakan Kebiasaan Yang berlaku Aturan yang berlaku Di dalam bahasa itu Dalam bahasa Indonesia Contoh seperti tadi Tidak ada Dalam bahasa Indonesia Itu saya Laki-laki Saya perempuan Tidak akan Tidak akan Membaca Al-Quran Tidak ada Dalam bahasa Indonesia Bagaimana Kabar dia Laki-laki Wah Dia perempuan Sedang Menjemur pakaian Kalau dia Perempuan Sedang menjemur pakaian Lalu apa Yang sedang Dikerjakan oleh Dia Laki-laki Dia laki-laki Dan perempuan Berdua Sedang Pandang-pandangan Telah Itu Enggak kan Enggak begitu Aneh kan Bahasa Indonesia Kalau kita Ikutin Aturan yang berlaku Di dalam bahasa Arab Itu Oke Ibu Sri Bisa dipahami Itu Iya Pak Guru Jadi Lagi Namanya Berbahasa Arab Atau Berbahasa Indonesia Itu Bukan Memindahkan Langsung Indonesia menjadi Arab Atau Arab Tapi ada Kebiasaan yang berlaku Dalam setiap bahasa Ada aturan yang berlaku Di dalam setiap bahasa Oke Silahkan Bagaimana Sekarang Bacanya Baca ya Anti Duri Dini Antat Baha Antat Baha Antat Antat Antituridina Antat Bahat Atau Amak Iya Oke Bagus Ibu-ibu sekalian Kita pernah Membaca Kata yang bermakna Masak Sebelumnya Bermakna kan Masak 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 Tidak 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 Halaman 34 Di nomor Tiga Ada Tiga Halaman Tiga Empat Nomor Tiga Nomor Tiga Ada Ada Baris Ini Ini Udah Tampak Ini Di Buku Satu Di Buku Satu Dia Saya Lagi di Rumah Sakit Jadi Tidak Pegang Buku Tapi Di Pelajaran Sebelumnya Kita Sudah Ketemu Memang Di Pelajaran Sering Kayaknya Yang Terakhir Di Halaman 31 Pelajaran 14 Kalau Enggak Di Pelajaran 14 Berarti Pelajaran 13 Adanya Ya Iya Ini Enggak Ketemu Saya Juga Di Pelajaran 14 Berarti Jauh Sebelumnya Di Pelajaran 13 Mungkin Ada Enggak Ketemu Di Halaman Berapa Yang Bisa Kita Lacak Bersama Si Itu Halaman 34 Enggak Salah Si Dijim Gak Talah Itu Gimana Ceritanya Dijim Bener Apa Enggak Dijim Tapi Nomor 34 Tapi Tapi Berbaris Ada Sakal Ada Baris Berarti Yang Sudah Bisa Kalin Bareng Bareng Berarti Bukan Kata Baru Ini Kan Begitu Tradisi Di Buku Kita Ini Kalau Bersakal Kata Baru Bapa Gak Ada Sakal Dalam Tiga 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 Gak Ada Sakal Ada di pelajaran. Terima kasih. Ada tanda bacanya. Coba ini lihat ya. Ini ibu-ibu sekalian nih. Salaman 13. 13 iya. Ada bu. Ada bu. Salaman 13 ada. 13. Ini domirnya apa? Ini domirnya iya ya karena ada ukti di sini. Nah coba ibu Isri Pujowati sekarang. Kalau domirnya anti bagaimana perubahannya? Coba baca dulu ini ibu. Baca dulu ini ibu. Jadi lancarkan dulu yang domir hiyah ya. Lancarkan domir hiyah. Baru nanti dilatih ke domir anti. Ibu, tolong dilancarkan dulu yang domir hiyah. Ini yang damat hiyah. Apa? Ibu, ibu. Iya. Dilancarkan dulu yang domir hiyah. Ibu bisa lihat yang saya tampilkan enggak? Yang saya lingkari ya. Bisa enggak? Buku. Bisa diisub. Ya sudah. Buku ya. Iya, coba. Buku ya. Buku. Oke. Sekarang kalau untuk anti? Ibu, lancarkan dulu yang hiyah. Lancarkan dulu hiyah. Karena yang berubah nanti. Kalau untuk anti itu hanya yang ujungnya saja, ibu. Nah, tat buhuk. Jadi, tat buhuk. Nah, akan begitu jadinya. Tata buhuk. Sekarang sandingkan antara hiyah dan anti. Iya. Nah, anti pakai dana. Tata buhuk, tat buhuk, tat buhuk, tat buhuk. Buyanti juga jangan berubah juga ibanya. Kalau buhuk ya sama aja nanti antara hiyah dengan anti. Yang berubah itu di ujungnya aja. Tat buhina. Iya. Oke. Coba ulang lagi. Yang mana, Pak Ubu? Yang tadi, hiyah dan anti. Hiyah, tat buhuk. Anti, tat buhuk. Iya. Itu sama dengan antara anta dengan anti. Coba. Iya. Untuk anta dan untuk anti, Bu. Anta, tat buhuk. Terus anti. Eh, anta ya. Eh, apa? Anti. Eh, anta. Entah, Pak. Apa gimana, Pak Guru? Anta dan anti. Anta. Kalau antar, tat buhuk. Terus anti. Tat buhina. Iya. Nah, sekarang nunnya hilangkan. Tat buhuk. Ibu mah kebanyakan motongnya. Mohon maaf, jangan-jangan pernah jadi pejabat dulu nih. Potongnya nunnya aja. Yang lain jangan dipotong. Katian, nanti bawahan. Pulang, anti. Tat buhi. Eh, tat buhi ya. Tat buhi ya. Coba. Biar ininya, runtut cara berpikirnya. Untuk anti dulu. Anti tat buhina. Nah, nunnya tutup. Nunnya tutup. Nunnya dibuang. Katian, nanti kalau buang, nyari bak sampah segala. Kalau tutup kan masih ringan, Bu. Diputih-putih. Ayo. Jadi, pas mau ngucap nun, Ibu tutup. Tutup mulutnya, nggak usah dibunyikan. Nunnya mana? Ada nunnya, tidak ada nunnya. Nunnya jangan dibaca, Bu. Ada nunnya, gitu ya. Bingung. Tat buhu, ya. Terus, tat buhun. Tat buhu. Tat buhi. Tat buhi. Eh, tat buhi ya. Sudah? Isah? Isah. Isah. Eh, Pak UU, Pak UU ini, ya. Bingung. Iya. Silakan, Ibu yang sudah sampai. Pas saja deh. Apa yang kita maksud, silakan dipraktikan. Bingung jadinya. Ada? Ada? Izah. Da-da. Ah, written. Terima kasih.